Bagaimana Pemirsa? Kita berdua dulu. Tuhan di surga, terima kasih. Kami memohon tentu naruh yang kurus supaya kamu bisa mengerti pelajaran penting ini. Satu pelajaran yang harus diketahui oleh semua umat Tuhan. Pekerjaan imam besar kami sedang berlangsung di surga untuk mengadakan penetapan, penentuan nasib setiap orang melalui pengedilan surga. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa kami. Terima kasih atas pengampunan selalu yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sudah memirsa dan dikasih oleh Tuhan. Dilanjutkan pelajaran kita tentang penghakiman sedang berlangsung di surga. Kita sudah mempelajari pada waktu yang lalu bahwa Tuhan telah membuka pengertian yang jelas tentang membuatan 2300. Akhir daripada 2300 itu bahwa Yesus Kristus sebagai imam besar kita di surga pindah dari milik suci ke milik yang maha suci. Untuk apa? Untuk menjadikan grafiran. Pembersihan semua dosa-dosa umat Tuhan dari catatan dosa dan menetapkan orang-orang yang akan selamat dan mereka yang ternyata tidak siap atau masih mempunyai catatan dosa yang belum jampingkan. Makanya mereka dicorek dari buku kehidupan akan dibindahkan ke buku kematian. Nah sekarang Dini saya membuat menjelaskan Tuhan memberikan penglihatan kepada Anjanya. Tentang penjelasan pekabaran malaikat ini pertama ialah takutlahkan Allah karena sudah tiba masa-masa hakiman. Satu. Kedua sembahlah dia yang menjadikan langit, laut, bumi, dan segala mata air. Artinya itu sembahlah Tuhan kuduskan hari yang disuruh kita kuduskan sebagai tanda peringatan kita pengakuan kita bahwa dia adalah Al-Khalid. Di dalam hukum 10 hukum keempat ingatlah kuduskan hari sahabat. Karena enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit, laut, dan segala isinya. Inilah isi pekabaran malaikat pertama. Satu tentang penghakiman satu tentang panggilan menguduskan hari sahabat. Itulah yang disebut di dalam wahi 14 ayat 6 dan 7. Takutlahkan Allah melihatkan dia. Satu. Karena telah tiba saat penghakiman. Dua. Sembalah dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Yaudah sedar mengirsa renungguat memberikan penjelasan kepada kita semua supaya kita memperhatikan pekabaran malaikat yang pertama. Kemudian kita lanjutkan bagaimanakah peristiwa duplu doktor yang terjadi kepada semua orang yang mengaku dirinya Adven. Sebab Adven itu yang menunggu kedatangan. kedatangan. Maka mereka diberikan penjelasan penghakiman sedang berlangsung di sorga saat akhir 22 saat akhir membuatkan 2300 yaitu 22 Oktober 1844. Kemudian dijelaskan hari sabat harus dikuluskan. Sebab pada waktu itu dunia kekristianan bukan mengucikan hari sabat tetapi mengucikan hari minggu. Di dalam buku kemenangan akhir dikatakan halam 40. Ada orang-orang masih tetap mengucikan hari sabat mereka disebut di sini adalah orang-orang al-biginsia dan wal-diginsia tetap memelihara hari sabat sesuai dengan keluaran 28 sampai 11. Sudah pemeriksa siapa yang duluan dihakimi? Kalau pekabaran mengatakan sudah tiba masa penghakim. Siapa yang duluan dihakimi? Satu putur sempat E17. Karena sekarang telah tiba saat penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri harus pertama-tama dihakimi. Siapa isi rumah Allah itu? siapa isi rumah Allah yang pertama dihakimi? Dalam 7 testimonis 138 dikatakan bahwa khutbah terpenting untuk disampaikan sekarang ini kepada Masjid hari ke-7 adalah penghakiman. Penghakiman yaitu pemeriksaan buku catatan umat Tuhan untuk ditetapkan selamat atau tidak. Pemeriksaan ini telah dimulai pada akhir 2300 hari yaitu 20 Oktober 1844 hingga sekarang ini. Ini pernyataan jelas dari tulisan Roh Nubuat. Jadi penghakiman adalah merupakan satu pekabaran terpenting yang harus dimengerti oleh umat Masjid ke-7 sekarang dikatakan sedang berlangsung. Kemudian saya kutip tulisan Roh Nubuat dalam buku Act of the Apostle 231. Semua orang akan dihakimi sesuai dengan terang talenta yang sudah diberikan. Tuhan sudah mengutus para duta-dutanya dengan kabar keselamatan. mereka yang sudah mendengar akan bertanggung jawab akan perlakuan mereka terhadap terang kebenaran yang sudah diberikan oleh duta Tuhan. Jadi dalam penghakiman itu Tuhan dalam keadilannya orang dihakimi sesuai dengan terang pengetahuan terang kebenaran yang dia sudah tahu. Itulah menjadi ujian iman bagi umat Tuhan. Jadi jelaskan di sini present truth terang kebenaran yang sudah berikan Tuhan melalui nebiahnya adalah merupakan tes iman bagi umat sekarang. Dan tes itu beda dengan tes pada waktu-waktu yang lalu. Jadi ujian keimanan atau tes itu beda saudara pemirsa sesuai dengan terang kebenaran yang sudah diketahui oleh setiap orang. Itu makanya dikatakan the present truth which is the test to the people of this generation not a test to the people of generation far back. Jadi tidak sama. Tidak boleh kita katakan dulu tidak begitu. Dulu orang masih bisa punya seri empat. Sudah kita tidak bisa katakan sekarang. Karena Tuhan memberikan terang kebenaran yang semakin terang. Jadi saudara pemirsa adalah suatu bahaya besar sekarang dikatakan. The greatest danger. Apa bahaya besar sekarang? Dengarlah apa dikata Arun Buan. Bila mana terang kebenaran yang kita kenal dengan present truth tidak kita mau belajari. Kalau kita menolak terang kebenaran yang diberikan di dalam istilah terang masa kini yang sudah diberikan Tuhan kepada Nabi-Nya kita tolak dikatakan there is no peace in our foreheads for the seal of the living tidak akan dimuteraikan saudara pemirsa pastikan kita harus menerima terang kebenaran yang sudah dijelaskan tentang penghakiman sedang berlangsung di subuh bila mana kita tidak menerima terang yang diberikan kita tidak akan menerima material banyak orang mengatakan pengetah kenapa tidak dari dulu dikatakan begini kenapa baru ada sekarang reformasi kesehatan kenapa baru sekarang penata layanan persembahan sistematis jawabannya apa sudah pemirsa dikatakan the message to the laudition church highly applicable to us as a people it has been placed before us for a long time sebenarnya pekabaran kepada umat laudika itu adalah telah diaplikasikan di dalam present truth kepada kita sekarang ini kenapa baru sekarang kita mau dengar sebenarnya itu dikatakan itu telah diberikan sejak lama dahulu tetapi kita tidak memperhatikannya jadi saudara pemeriksa ini dituliskan pada tahun 1864 pekabaran kepada laudika itu diaplikasikan kepada gereja masyarakat kejujuh lama sudah pekabaran itu tapi tidak diperhatikan dengan sepatutnya laudika tidak mau mendengarkan pekabaran nebi itu tidak diperhatikan dengan sepatutnya apa yang terjadi inilah pernyataan roh-munggu saudara pemeriksa pendapat umum berkata bahwa jemaat kita mengalami kemajuan dan damai serta kerohadian yang memuaskan di segala bidang itu pendapat pendapat umum jemaat ini telah berbalik dari pemimpinnya kristus berjalan menuju balik ke mesir kenapa karena keraguan ketidakpercayaan terhadap kesaksian roh-munggu telah meracuni gereja-gereja kita dimana-mana inilah pernyataan roh-munggu jadi kita tidak maju sebetulnya di dalam apa kerohanian kesucian persiapan menunggu Tuhan tidak maju kita kembali ke mesir walaupun pendapat umum mengatakan oh kita maju dan tak berjumlah bertambah persepuluhan bertambah gereja benar itu bertambah tetapi secara kerohanian kita tidak maju sekarang kita pernyataan membuat tentang bagaimana peristiwa sedang berlangsung di pengadilan surga orang-orang berdosa melalui pertobatannya atas dosa dan penurutan akan hukum Allah yang sempurna pada saat mereka itu menyatakan pertobatannya kebenaran kristus dihisapkan kepadanya namanya dituliskan dalam buku kehidupan anak domba orang itu menjadi salah seorang dari anak-anak Allah seorang anggota keluarga kerajaan Allah saat itu ada buku kehidupan di surga Yesus berkata dalam lukas pulit dua puluh ada buku al-hayat berisi catatan nama-nama semua orang yang masuk barisan pelayanan Tuhan buku al-hayat berisi nama-nama semua orang yang pernah ikut melayani Allah Yesus berkata dalam lukas pulit dua puluh bersuka citalah sebab namamu tersurat dalam buku surga buku kehidupan kemudian pernyataan dalam wahyu dua pulak dua pulak mengatakan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta lalu dibuka semua kitab dibuka juga sebuah kitab yang lain yaitu kitab kehidupan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu wahyu dua puluh eh dua belas jadi ada kitab-kitab catatan di surga iman besar kita memperhatikan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu maka dikata dihakimi setiap orang menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu nah inilah yang terjadi pada masa akhir dari membuatan 2300 dikatakan bila seseorang sudah menjadi anak-anak Allah melalui pertempatan nama kita pun dituliskan dalam buku kehidupan anak domba tetap ada di sana tetap hingga kapan hingga pemeriksaan kehukuman akhir 2300 dia sudah pemeriksa sampai akhir membuatan 2300 nama-nama itu tetap di sana tetap bila mana sudah diperiksa nama itu dan ternyata masih ada dosa yang belum jampuni maka nama itu akan dicoret dari buku kehidupan dipindahkan ke buku kembang inilah peristiwa yang terjadi di dalam pemeriksaan saya dikatakan dalam buku Great Controversial 487 katakan begini bagaimana kita menggunakan modal yang dipinjamkan oleh sorga semua dicatat bagaimana kita menggunakan waktu kita bagaimana kita menggunakan pena kita suara kita uang kita pengaruh kita apa yang kita sudah buat bagi Kristus melalui orang-orang miskin orang teranyaya yatim piatu dan janda-janda sebab memintingkan diri yang tersembunyi dari manusia akan dinyatakan jelas dalam buku-buku sorga dimana tercatat tanggung jawab yang tidak dipenuhi kepada sesama manusia tuntutan tuntutan judul selamat yang dilupakan semua tertulis dengan jelas kemudian dijelaskan bila seseorang yang punya dosa yang masih tinggal dalam buku catatan belum disesali belum diampuni dan pemirsa dengar maka nama mereka dihapus dari buku kehidupan semua perbuatan-perbuatan baik-baik mereka apakah pernah menginjil menarik jiwa pernah membangun gereja catatan-catatan perbuatan baik itu dicoret dari buku peringatan itulah bahayanya kalau ada masih dosa yang belum diampuni nah pemirsa pemeriksaan buku ini dimulai dengan siapa Rombok jelaskan sementara buku catatan dibuka dalam perhukuman kehidupan dari semua orang yang percaya kepada Yesus tampil di hadapan Allah dimulai dari mereka yang pertama sekali hidup di dunia ini dan bila kita menghadapkan data-data dari tiap generasi secara berurutan setiap perkara-perkara diperiksa dengan teliti ada nama yang diterima ada nama yang ditolak great control verse 48 sudah pemeriksa ayat itu mengatakan harus setia sampai akhir hidup bisa saja seseorang pada mulanya setia ikut melayani namanya tertulis dalam buku kehidupan tetapi pada akhir hidupnya dia jadi tidak setia malah ada yang sampai murtad disinilah keadilan sorga menetapkan nasib setiap orang menjelang hari kematian seseorang sehingga kita harus siap-siap sekiranya dikatakan kita harus mati pada hari ini gak apa-apa sebab ayat itu mengatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan jadi pertanyaan sekarang kapan kita orang hidup ini dipanggil diperiksa dalam pengendalian sorga Ramu Buak mengatakan penghukuman sekarang ini sedang berlangsung di dalam kabah di sorga itu sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya pekerjaan ini telah berlangsung sekarang juga catatannya segera tidak seorang pun mengetahui betapa segeranya perkara ini berlaku bagi manusia yang sedang hidup bagi kita yang hidup sekarang ini tidak ada yang tahu di atas segala sesuatu yang lain setiap jiwa harus mendengarkan amaran juru selamat apa katanya berjaga berdolah karena engkau tidak tahu kapan waktunya Markus 13 ayat yang ke 33 berjaga dan berdolah kita tidak tahu kapan kita diperiksa ditetapkan selamat atau tidak sama halnya dengan apa pintu kasihan tertutup bagi seseorang kita tidak tahu tetapi dikatakan di sini pintu kasihan tutup menjadi satu saat yang tidak disangka-sangka yang datang seperti pencuri tengah malam penentuan nasib untuk selama-lamanya datang pada jam yang kita tidak ketahui sementara manusia hidup sibuk mencari segala kenginan hatinya tetapi ada satu dosa yang terus dimanjamannya bisa saja dia selesai masa percobaannya roh kudus telah memang disekuat suaranya kita tetap menantang itu bisa dikatakan berdosa kepada roh kudus tidak bisa diampuni darah kita harus tetap berjaga-jaga pastikan kita sudah memperoleh apa pengampunan grade kontroversi 483 bila seseorang yang punya dosa yang masih tinggal dalam buku catatan belum bisa salih belum diampuni namanya dihapus dari buku kehidupan jadi bagi kita yang masih hidup dikatakan disini penjelasannya umat yang masih hidup di atas dunia ini sementara kristus sudah selesai melakukan pengantarannya di kabar surga harus berdiri tanpa pembela lagi judah kebenaran harus tak bercacat tak biar mereka sudah disucikan dari segala jenis dosa oleh darah kristus melalui kuasa rahmat Allah usaha yang keras mereka sudah menjadi pemenang pemenang dalam perang melawan segala bentuk kejahatan bagi kita yang hidup sekarang kita harus memiliki satu kemenangan atas semua pelanggaran dosa dan kekurangan namun yang sudah harus kita pastikan ialah kita harus tetap siap memakai jubah kebenaran kristus orang membuat menegaskan disini kemenangan akhir 369 sementara penghakiman pemeriksaan berlangsung di surga sementara dosa-dosa orang percaya menyesali dosanya dipindahkan dari tempat kudus artinya dibersihkan akan ada pekerjaan khusus pengurnian untuk membuangkan dosa diantara umat Tuhan di dunia sekarang ini kalau pekerjaan ini telah dilaksanakan maka pengikut-pengikut kristus baru siap untuk kedatangannya selanjutnya pekerjaan rohul krus kita akan melihat mendalam diri umat-umat Tuhan yang akhirnya akan didapati lulus dalam penelian surga apabila semua dosa sudah diampuni dan pemirsa baiklah kita beralih apa kecurahan saya baca disblocked out of sins penghambusan semua dosa-dosa dari catatan buku catatan orang-orang percaya his blotting out of sins must prinsip the receiving of the refreshing of the letter jadi harus sudah dihapus dosa-dosa dulu baru mendapat apa hujan akhir jadi penghapusan dosa-dosa itu bagi umat Tuhan yang sudah termiterai baru menerima apa hujan akhir dari pemerintah bila mana kita sudah menerima hujan akhir kita akan dilayakkan untuk menggabarkan pekabaran tiga malaikat dengan seruah nyaring dengan dikatakan di dalam early 19 alaman 58 waktu pemerintah yang sangat singkat segera berakhir kapan sudah pemerintah pemerintah sekaranglah masa pemerintah sementara empat malaikat menahan empat mata angin jadi sekarang empat malaikat masih menahan angin supaya jangan bertiup di atas dunia ini supaya umat Tuhan selesai semua dimeterikan dulu waktu pemerintah sangat singkat segera berakhir sekaranglah masa pemerintah sementara empat menahan empat mata angin memastikan panggilan pilihan bagi kita early 158 jadi saudara penyelesaian dikasih oleh Tuhan bila mana kita sudah benar-benar memiliki Kristus kita memiliki kuasa untuk bertunggu untuk menjadi seperti Kristus kita memakai jubah kebenaran Kristus pastikan kalau kita memakai jubah kebenaran Kristus dikatakan disini through the righteousness of Christ we shall stand before God pardon and as though we have never seen kita dianggap orang yang belum pernah berbuat dosa dan pemirsa inilah jawaban terus 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 berbuat bagaimana anda dan saya siap menghadap tahta pemilih dan sorga pastikan anda pakai jubah kebenaran sebab kalau kita pakai jubah kebenaran dikatakan disini orang yang sudah memakai jubah kebenaran Kristus dia sudah diberikan dia dianggap seorang yang benar dan percaya dan oleh jubah itu kita dianggap orang yang belum pernah berbuat dosa inilah rahasia kebesaran kasih Tuhan kepada kita manusia yang tak layak tak sanggup menurut hukum Tuhan diberikan jubah oleh iman siapa ini yang dimaksud dengan jelas kita diselamatkan hanya oleh iman namun saudara-saudara jangan lupa kita diminta untuk bertumbuh episode sampai 15 bertumbuh menjadi seperti siapa seperti Yesus kapan kita bertumbuh kita dapat dilayakkan ke sorda oleh perantaraan pekerja rahul kudus kita perlu bertumbuh diubahkan setiap hari oleh pengaruh rahul kudus setiap hari bangun pagi-pagi berdoa minta pimpinan bangun pagi-pagi baca firman Tuhan menangis minta pengampunan setiap hari dimana kita bertumbuh dimana tempat yang terbaik bertumbuh keimanan kita dengarlah kerasi objek lesson halaman 70 benar rahul kudus sudah pergi ke seluruh dunia dimana saja yang bekerja di hati setiap orang akan tetapi adalah di dalam gereja kita dapat bertumbuh dan matang untuk ditulai masuk ke dalam numbung Allah di dalam gereja kelakuan kita sebenarnya dilihat dalam gereja kesabaran kita kesalahan pertumbuhan kita dimana di dalam gereja namun saudara pengerisa gereja ini tidak sempurna banyak yang tidak benar tetapi Tuhan telah meristui gerejanya tempat mendemonstrasikan kuasa ilahinya mengubah hati mengubah tabiat benar kita sering jatuh dan gagal tetapi jangan takut coba lagi coba lagi sehingga besok kita tidak akan jatuh lagi sehingga dengan demikian saudara pengerisa baca judah 1 24 maka tidak Tuhan bagi dia berkuasa menjauh supaya kamu jangan tersandung tidak dan membawa kamu tak bernuda kegembraan di hadapan kemuliaannya satu saat kita tidak jatuh lagi oleh pertumbuhan kuasa kristus bila mana seseorang tak pernah jatuh lagi dalam dosa itulah yang dikatakan dalam wahyu 73 dimitraikan dan akhirnya saudara mendengar dimitraikan umat-umat Tuhan yang berjuang dekat dengan kedatangannya itu 144 orang-orang dimitraikan ini katakan di sini settling into truth both intellectually and spiritually so they can move anymore jadi tidak jatuh lagi benarlah apa yang dikatakan dalam jahudah 1 24 bagi dia bagi Tuhan sanggup membuat anda dan saya tak pernah jatuh lagi kita sudah termitraikan dan orang-orang yang sudah termitraikan tadi katakan akan memperoleh pengampunan penghapusan semua dosa dalam penyelidikan sorga kita beroleh hujan akhir inilah yang kita tunggu dulu saat yang kita tidak tahu kita diperiksa diketapkan selamat atau tidak baru kita bisa beroleh hujan akhir semuanya Tuhan menolong kita menolong mempersiapkan kita menghadap tata penyelidikan Tuhan yang kita tidak tahu kapan menimpa kita mari kita berdua terima kasih Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar menerti bagaimana seseorang diselamatkan bukan karena perbuatan baik tapi kami boleh pastikan kami sedang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh maka Tuhan akan menyalut kami dengan jua kebenaran yang tak bercah cacalah dan kami yang tak benar Tuhan anggap kami orang yang belum pernah berbuat dosa hanya dengan cara seperti itu kami siap menghadap tata penyelidikan Tuhan terima kasih tolonglah kami berjuang sesekut dengan kami kami bertobat berubah setiap hari oleh kuasa pertolongan ilahimu inilah dosa kami 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 sembahkan dalam nama Yesus juru selamat kami amin